Saudara petugasar kembali menemukan satu korban meninggal tenggelamnya KM Ladang Pertiwi. Jenasah ditemukan di perairan Pulau Paman Tawang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Jumat kemarin. Jenasah korban meninggal tenggelamnya KM Ladang Pertiwi yang ditemukan petugasar berjenis pelamin perempuan. Saat ini ada sebanyak 35 korban tenggelam KM Ladang Pertiwi telah ditemukan. 31 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Pencarian masih dilakukan terhadap 15 korban yang masih hilang. Informasi terbaru kita Sapa Jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda ini petugasar sudah kembali menemukan satu jenasa korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi berjenis pelamin perempuan. Sudahkah diketahui identitas korban? Iya Audrey dan juga saudara, satu korban kembali ditemukan meninggal dunia kemarin sore telah berhasil di identifikasi. Sebelumnya korban ditemukan sejauh 15 mil dari Pulau Paman Tawang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian korban dibawa kembali ke Pulau Paman Tawang untuk dilakukan identifikasi visual oleh para keluarga korban yang masih kehilangan. Setelah dilakukan identifikasi visual, akhirnya keluarga korban berhasil mengenali jenasa tersebut. Jenasa berjenis pelamin perempuan bernama Asni dan juga merupakan anak dari Haji Hajrah yang merupakan korban pertama ditemukan meninggal dunia. Jenasa kemudian dibawa pulang kembali oleh keluarga di rumah duka yang berada di Pulau Masa 5. Sedangkan untuk dua korban yang ditemukan meninggal dunia pada Kamis sore kemarin, ini masih berada di rumah sakit Bayangkara. Masih diambil sampel mortemnya dan juga dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Dengan hasil ini Audrey dan juga saudara, dari 50 penumpang yang menjadi korban tenggelamnya KMN Ladang Pertiwi II, 31 diantaranya telah ditemukan dalam keadaan selamat, 4 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal, dan 15 orang hingga saat ini masih dinyatakan hilang dan tentunya terus dilakukan upaya pencarian dari tim Basarnas Audrey. Ini masih ada 15 korban lagi ya yang masih dinyatakan hilang, apakah hari ini pencarian dilanjutkan karena cuacanya baik? Linda? Ya, Audrey dan juga saudara tentunya pencarian di hari ini, di hari ke-8 masih terus dilakukan, diperkuat oleh tim Sargabungan bersama dengan TNI Angkatan Udara, bersama dengan Polairut, diturunkan juga sebanyak 24 alutsista untuk dilakukan pemantauan baik itu dari laut dan juga dari udara. Pencarian di hari ini, di hari ke-8 korban KMN Ladang Pertiwi II, dimulai sejak pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia Tengah dan juga nantinya akan terus dilakukan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dengan fokus wilayah di sekitar Pulau Pamantauan. Untuk kendala sendiri ya, Audrey dan juga saudara, dari hari pertama hingga sekarang di hari ke-8 tidak ada sebenarnya kendala signifikan yang ditemui oleh tim Basarnas, karena baik itu dari cuaca ataupun ketinggian air laut dan juga kekuatan angin semuanya masih tergolong normal. Tentunya untuk para keluarga yang masih menunggu kabar anggota keluarganya yang hilang, untuk terus bersabar menunggu kabar dari tim Basarnas dan juga untuk terus berdoa agar anggota keluarga yang hilang dapat kembali ke keluarga tercinta. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompasivi, Linda Wirawan dari Makassar.